Bisa di dua periode enggak Pak? Biasanya bisa sama saya. Ya nantilah. Biasanya kalau naik dua periode itu polemik soalnya. Cokong banyak polemik tuh. Kebiasa polemik. Yang mudah-mudahan gitu ya. Ketua Majelis tuh suka dukanya gimana sih Pak? Yang sukanya apa, yang dukanya apa? Ketua Majelis? Sukanya dulu ya. Jadi ketua Majelis ya. Kalau sama program berjalan baik. Komunikasi antar Majelis baik. Jemaat terlayani. Jemaat bisa merasa kehadiran gereja ya. Tentu jadi sukacita saya juga. Di tahun 2024 itu kita dengan Renesra baru. Dimana gereja menjadi oasis. Jadi bagaimana kita bisa, Jemaat itu merasakan gereja itu ada ya. Hadir di dalam kehidupan Jemaat. Jadi menjadi oasis. Saya di tahun 2024 ini. Mencoba untuk anggaran diakonia naik. Itu bentuk kita perhatian ke Jemaat. Misalnya baru gue mau tidur kayak, Oh pengen jadi Majelis nih. Iya terus kayak, Pak Pak saya mau jadi Majelis gitu. Gimana sih prosesnya? Halo semuanya. Balik lagi di WKWK Talk. Wow. Udah. Udah lama loh nih kita gak syuting gak ngumpul ngobrol-ngobrol sini ya. Boleh boleh. Apa kabar? Sehat? Sehat ya. Terakhir kita syuting tuh, 2017 ya. M.U masih travel tuh. Akhir saya suka M.U masih travel tuh. Akhir saya suka M.U masih travel tuh. Gak kerasa nih juga sekarang tuh, Kita syuting itu udah di penghujung tahun 2023 nih. Jadi habis ini Natal. Wih, the greatest time of the year. Tahun baru abis itu. Betul. Nah ini kan biasanya kalau, Ini kalau dilihat nih gereja-gereja Joglo tuh juga kelihatan tuh dekorasi Natalnya. Yah ini gak kelihatan sih. Yang di luar. Di luar. Di gedung gereja GKJ Joglo itu juga udah penuh dengan dekorasi-dekorasi Natal gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong soal pergerejaan gitu ya. Kita mungkin di hari ini juga pengen ngomongin tentang pergerejaan lagi nih. Nah di episode kali ini kita mau ngobrol sama Yang nge-backing acara kita nih. Kan kita kan, ya podcast ini kan dibawah kom-kom. Komisi komunikasi. Nah itu pasti kan punya backingan-backingan nih. Supaya acaranya tetap jalan terus. Ya kan. Denger orang pusat backing. Orang pusat. Yoi. Elite global. Elite global. Kalo gak mythic. Mythic global. Glory. Mobile legend. Mobile legend. Nah kita punya backingan. Ada yang tau gak siapa? Ini sih grup B. Betul. Apalagi. Capa tuh? Capa tuh? Capa tuh? Capa tuh? Capa tuh? Bantu dong. Capaишьak? Capa tuh? Langsung aja lah. Jadi kita punya backingan, yaitu Pak Basuki Anugerah Setiawan. Ketua Majulis GKJ Joglu. Mau maaf P. Producer, kita gak kuat bacanya. Wást! salaman pertama kali ini salaman ini apa kabar nih Pak Basuki ini nih biasanya kalau minuman pakai gelas BKB kato tak enak air terus terasa anggur masih bisa bolang Bapak ini jadi ketua majelis dari kapan dan berakhir itu sampai kapan Pak saya jadi ketua majelis itu April 2022 nanti resolenya kan dua tahun sekali ya jadi April 2024 selesai bisa di dua periode nggak Pak? biasanya bisa sama saya ya nantilah tapi kalau jadi ketua majelis itu suka dukanya gimana sih Pak? yang sukanya apa? yang dukanya apa? sukanya dulu ya? sukanya dulu ya? jadi ketua majelis ya kalau sama program berjalan baik komunikasi antar majelis baik jemaat terlayani jemaat bisa merasa kehadiran gereja ya tentu jadi suka tita saya juga itu seperti ketua majelis kalau pasti kalau ada suka pasti ada duka juga ya? dukanya itu ya banyak ya sukanya cuma satu dukanya banyak sukanya cuma satu kalimat sukanya banyak kalau misalnya kita ya wajar kita di komplain jemaat terkait kinerja majelis terus ada jemaat yang merasa tidak terlayani dengan baik ada program yang mungkin tidak berjalan dengan baik itu yang kadang jadikan duka juga buat saya pribadi terutama ketika jemaat itu bener-bener membutuhkan kita nggak bisa melayani dengan baik itu tentu menjadi beban buat saya tersendiri jadi menurut saya sudah pengen melayani tapi ada beberapa batasan-batasan tertentu ada keterbatasan sih tidak bisa melayani dengan maksimal gitu ya Pak ya terutama ada komplain-komplain itu udah menurut Bapak sejauh ini di tahun ini nih khususnya program-program yang ada itu sudah cukup berjalan baik atau itu menurut Bapak? tahun 2023 itu tahun yang unik ya karena kita masuk di masa transisi ya di awal tahun itu kan kita masih pandemi ya udah Januari sampai Juni itu masih pandemi tapi kita waktu itu sudah memproyeksikan bahwa sepertinya di tahun 2023 itu transisi ya jadi kita saat itu sudah menaikkan anggaran dari tahun 2002 itu naik sekitar 8% untuk komisi bisa berkegiatan terus ibadah pun juga sudah kita setting dua kali seperti sebelum pandemi terus ketika Juni tahun 2023 itu kita masuk ke endemi sebenarnya kita sudah di awal-awal tahun sudah mirip dengan sebelum pandemi ya ibadah kita mendorong PA-nya onsite kita mendorong majelis itu berkunjungnya juga onsite terus pendadarnya juga onsite terus kegiatan katekisasi juga sudah onsite artinya sebelum sebelum kita masuk ke endemi kita sudah setting kegiatannya mirip sebelum masa pandemi kegiatan yang pas pandemi nggak ada jadi ada lagi termasuk ini komisi komunikasi dulu kan cuma kalau saya lihat buku program cuma anggaranya cuma untuk membayar website jadi kok ini doang sekarang kan ketika tahun 2023 ada dengan SDM baru yang fresh pemikirannya progresif terus mengusulkan program mereka mereka Pak Charles ya mengusulkan ya kita kita support mantap mantap nih kamera bisa kali pas satu ha 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 Masa transis ini kerasa lah Tapi kalau Itu kan sepanjang 2023 ya Pak Kalau sekarang kan di tahun 2023 ini Sudah mau selesai Dan kita sudah mau masuk ke Menjelang Natal lah, jadi mungkin suasana gereja Juga ada persiapan Natal Kalau di KJ Joglu sendiri persiapannya Menjelang Natal dan Tahun Baru sendiri Kayak gimana sih Pak? Ada perbedaannya Natal tahun lalu dengan sekarang ya Kalau Natal tahun lalu kan memang terpusat Di gereja, jadi semua ibadah Dan perayaan di gereja Tentu Mas Daniel atau Mas Billy Happy juga lihat Dulu ada sampai Kantata ya Tahun lalu ya Tahun ini kita enggak, karena Tahun ini kita fokus Kita hanya ibadah Natal Perayaannya di masing-masing Kelompok atau wilayah Jadi jauh lebih sederhana Kalau Mas Daniel lihat Mas Billy lihat Dekorasinya jauh lebih sederhana Kita pun juga mendorong Kalau bisa Panitia Lebih menekankan pada Sederhana tapi khidmat Tahun ini Dan terasa kan sekarang Di Advent ya biasa-biasa aja Tapi khidmat gitu loh Itu yang mungkin di tahun ini terasa Beda dengan tahun lalu Dan Natalnya soalnya sekarang balik ke Natal wilayah lagi Iya Perayaan ke Natal wilayah Dulu terakhir Natal wilayah itu Ya Pandemi itu Kita mau Iya Gak jadi Gak jadi Gak jadi Batal Joko Long berarti tiga tahun ya Tiga-empat tahunan baru sekarang Tentang wilayah lagi Iya Nah kalau sebenarnya kan mau tahun baru nih Pak Kira-kira mas Bapak nih Apa tantangan yang akan dihadapi gitu Apakah akan lebih besar daripada tahun ini Kalau misalnya iya Apa sih antisipasinya apa sudah menyiapkan gitu Majulis Dari sekarang Di 2024 itu Rensra kita habis di 2023 ya Visinya kan gereja yang misioner Di tahun 2024 itu Kita dengan Rensra baru Dimana gereja menjadi oasis Jadi Bagaimana kita bisa Bisa Jemaat itu merasakan Gereja itu ada ya Hadir di dalam kehidupan Kehidupan jemaat Jadi menjadi oasis Saya Di tahun 2024 ini Mencoba untuk Anggaran diakonia naik Itu bentuk kita Perhatian ke jemaat Memelihara kehidupan jemaat Jadi Kita dorong Kegiatan diakonia itu Lebih menyasar ke jemaat-jemaat Yang membutuhkan perhatian Dulu kan Sebelum pandemi Ketika pandemi Peribadahan di atas Karena memang kebutuhan multimedia itu di atas Terus sekarang Kita sudah punya semua Saya ingin balikkan lagi ke diakonia di atas Supaya kita benar-benar Hadir dalam kehidupan jemaat Jadi Benar-benar menjadi oasis Buat jemaat kita Jadi Jadi visinya sudah Agak bergeser ya Pak Maksudnya sekarang Fokusnya Pengen lebih ke Tadi ya Pelayanan diakonia Iya Iya Jemaat terlayani Apa yang menjadi kebutuhan Bisa kita layani dengan baik Dan anggaran pun juga sekarang Dari basic tahun 2023 ini Naik 13% Ya terutama untuk diakonia ini Luar biasa Kasih tepuk tangan sekedar Yudah Salut gue sama Joglo Habis Nah Kalau di kemajelisan ini Pak Apakah ada kendala Bagi tim majelis Untuk mengajak jemaat aktif Atau menjadi majelis juga gitu Pak Itu PR semua ya Jadi saya pun juga Kalau saya juga Dulu ketika diajak juga Masih 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 berpikir Bisa enggak Bisa enggak Bisa enggak Tapi Ketika kita sudah menyatakan Bisa ya Diperlengkapi lah Soalnya Tuhan Jadi Dengan keterbatasan Ketidakmampuan Saya Tuhan melengkapi Supaya kita bisa bekerja Di kemajelisan Saya pikir juga Menjadi tantangan kita bersama ya Bahwa Bagaimana ya Mengajak jemaat bahwa Menjadi majelis itu Tugas mulia ya Betul Karena disitu Kita bisa Ngopeni jemaat Ngopeni tau enggak Ngopeni Ngopeni Merawat Merawat jemaat ya Merawat jemaat Kita bisa memperhatikan jemaat Jadi Banyak sih tugas majelis yang Yang mulia ya Jadi Saya melihat bahwa tugas ini Sebagai bentuk Ucapan syukur Karena Dalam kehidupan kita Tuhan sudah mencukupkan Apa yang kita butuhkan Dan Tiba waktunya Kita juga harus Ikut ambil bagian Dalam pelayanan gereja Menjadi majelis Satunya Atau menjadi ketua Komisi Bentuk kita Ucapan syukur Gimana? Sudah siap? Terus? Diajak jadi majelis Atau gimana sih pak Bentarnya Pendaftaran majelis Itu ya Pendaftaran majelis Misalnya baru gue mau tidur Kayak Oh pengen jadi majelis nih Iya terus kayak Pak pak saya mau jadi majelis Gimana sih prosesnya Sebenarnya kalau Biasanya majelis Itu menawarkan Kalau di wilayah-wilayah Ditawarkan Misalnya dalam forum PA Atau forum apa Disampaikan Siapa yang Ini majelis A Sudah leres Siapa yang Rindu Untuk Untuk menggantikan Oh jadi ditawarin Ditawarkan awalnya Terbuka Terbuka Cuma memang Nawarinya pas lagi Momen orang lengah gitu gak Lagi makan mie goreng kan Ada yang mau jadi majelis Kan ribetnya gini gak Gak masuk tuh Cuma pada kenyataannya Begini sih Mas Daniel Dan Mas Billy Dan Happy Kadang Ketika ditawarkan Kadang ya Gak ada jawaban Ya akhirnya Gerilya lah Kira-kira Di jemaat kelompok itu Yang cukup punya potensi Cukup punya Perhatian Dan Sanggup untuk melayani Dekati Proluser kita nih Mas Jimmy ini udah pengen banget Sebenernya jadi majelis Oh gitu Cuma gak ada yang gerilya ke dia Dia kok nunggu Terus kok PA-PA kok gak pernah diadian nanyain Nunggu-nunggu Pas Pas Jimmy Pak Bas Ini agak panjang saya baca dulu ya Pak ya Bagaimana cara menghadapi tantangan untuk tata liturgi supaya menarik kaum anak muda seperti gereja-gereja lain misalnya gereja-gereja battle atau GBI Oh iya 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 Saya ulang lagi gak Pak? Cukup 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 Cikta itu bisa beribadah dengan suka-cita terutama anak-anak muda ya Tidak mudah untuk tertarik atau Apa ya namanya Berpindah ke gereja yang Yang secara Secara ibadah lebih meriah Lebih suka-cita Lebih apalah Walaupun sebenarnya kalau kita masuk ke dalam itu ya Saya pernah masuk ke dalam gereja itu ya Gak gitu-gitu juga Artinya Ada juga banyak persoalan di dalam itu kita hanya lihat di luar, sepertinya kok luar biasa begitu kita masuk, ya sebenarnya ada kompleksitas masalah juga jadi gereja berusaha untuk mewadahi mewadahi anak-anak muda ini, terutama lewat ibadah-ibadah variatif betul saya sempat usulkan ke mas Jelis, kalau bisa sebulan sekali ada lah nah ini Pak, tapi cuma nggak tahu anak-anak mudanya sanggup nggak? ini Epi udah puas, pengen-pengen tuju isi ibadah terus nih, sebulan sekali itu ngapain? pengen-pengenan saya begitu sih sampaikan kalau memang itu menjadi suka tita anak muda dan itu menjadi wadah anak muda, saya dorong tiap bulan ada ibadah variatif baik Pak terimakasih Pak terimakasih Pak terimakasih terimakasih begitu soalnya jadi ibadah variatif jadi WL ya jadi MC dia merasa suka cita, dia cerita ke saya wah mas aku tuh pengen banget pengen MC lagi, pengen cepet-cepet saya dulu waktu masih muda sama juga tapi song leader saya song leader juga pernah waktu masih muda song leader juga makanya Epi tuh pengen lagi Pak enggak apa-apa tapi tenang aja tahun depan pemuda tuh punya kegiatan, rencana kegiatan tuh ibadah variatif tiap minggu? enggak tiap hari? dua bulan sekali itu naik dari tahun ini tahun ini tiga bulan sekali temuk tangan wooo nanti latar berapa naiklah jadi sebelah sekali pas bukan saya pas bukan saya pengurusnya bukan lo tapi kan lo tetap mau iya tetap melayani bingung ya wah hehehe ya pak ngomong-ngomong soal pemuda jemaat gitu ya ee bapak sendiri gimana kalau menghadapi jemaat-jemaat yang ngomongnya gimana Misa? ya bandel jemaat-jemaat yang bandel gitu kayak ya kayak mereka nih kalau doa syafat enggak pernah liat apa orang ini doa syafat hilang orang ini pas berkat baru ada tuh berkat itu kursi penuh tuh Padahal, padahal, padahal. Padahal, padahal. Tadi kosong nih. Belum disuruh pendiri tuh, padahal. Tidak begini di luar tuh. Emang parah nih, orang anak pendek begini. Saya kira, kembali ya, saya juga pernah muda ya. Juga aktif di pelayanan, di gereja. Saya pikir letupan-letupan anak muda harus kita wadahi ya. Masalahnya, letupannya bahaya pak. Ini belakang-belakang. Tidak gula-gula, gula-gula. 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 Karena ya, om muda itu kan, pilar gereja di masa depan. Pilar gereja di masa depan. Itu juga. Haruskan. Jadi, saya pikir dalam koridor yang tidak melanggar aturan gereja, saya pikir gak ada masalah sih. Pancangan dikituin. Ntar tambah jadi-jadi pak. Tambah keluar. Pancangan dikituin. Saran pas ibadah tuh, panggir tutup. Oh gitu ya. Ada yang jaga, ada yang bentung gitu kok keluar pagi. Oh gitu ya. Di kekang tuh. Kalau gak kabur-kabur. Emang pandang kabur-kabur ya? Oh gak tau saya. Saya maaf tetap stay. Saya maaf tetap stay. Soalnya di lantai 4 jauh. Capek, capek. Oke. Dari Bapak sendiri ada pesan-pesan gak pak? Kak Jemaat untuk tetap berpelayanan di GKJ Joglu. Pesannya ya, ya tadi ya pada saat tadi saya sampaikan ya bahwa kita berpelayanan tuh sebagai bentuk. Kita ucapan syukur ya. Ucapan syukur bahwa Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah mencukupkan apa yang kita butuhkan ya. Tiba waktunya kita juga harus timbal balik ke Tuhan lah. Berpelayanan tuh sebagai bentuk. Kita tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi ada timbal balik. Tuhan sudah berkati. Kamu juga harus aktif melayani. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan di gereja ini. Dia juga di masyarakat sekitarnya gitu. Oke. Langsung kan ketua pascah 2024. Langsung ya? Ketua pascah, ketua natal. Pascah pemuda maksudnya kan. Gak apa-apa. Pascah pemuda. Yaudah, apalagi itu terima kasih. Atas waktunya. Semoga di tahun 2024, GKJ Joglu semakin bertumbuh dan semakin berkati. Semoga WK-WK semakin keren. Semoga kameranya nambah satu lagi. Ayo. 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 Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Follow IG kita di atwkwktalks. Subscribe, comment, like, share video ini di Youtube. Awalagi KJ Joglu. Karena apa? Target Viewer kita berapa? Berapa Mas Juli? Empat. Nambah empat, pokoknya nambah empat ada senang. Puji Tuhan. Comment, sepi banget nih. Ya, komen. Stiker-stiker, emoji, munculin semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tadaaa. Bopu Tuhan. Sampai ketemu di episode lay dalam video,